Pemirsa Pembelajaran Tata Muka PTM 100% dimulai pada awal semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi menilai seluruh materi pembelajaran telah terpenuhi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi terus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Pembelajaran Tata Muka PTM 100%. Hal ini untuk melihat perkembangan ada tidaknya penularan COVID-19 di lingkungan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi, Sumarsono memastikan jika sejauh ini PTM berjalan lancar dan tidak ditemukan kendala termasuk penyebaran COVID-19. Ia memastikan seluruh materi pembelajaran dapat disampaikan kepada siswa. Sebelumnya pada semester ganjil, pada periode bulan September ketika sudah masuk di level 2 juga telah diberlakukan PTM 50% dan sisanya tetap dilakukan dengan pembelajaran daring. Meski begitu, Sumarsono meminta agar sekolah tetap mempersiapkan siswa atau anak didik untuk nantinya menghadapi ujian nasional terutama bagi siswa kelas 9. Nah, ini secara akademik karena kalau dibilang terlambat itu juga tidak seberapa karena walaupun tidak PTM, itu kan juga dilaksanakan pembelajaran daring. Selama bulan September sampai dengan sekarang itu kemarin, itu kan pembelajaran tatap muka juga 50%. Ya, yang 50% daring itu secara bergantian. Saya kira secara materi akademik, insya Allah semua satuan pendidikan sudah mempersiapkan untuk anak didik yang akan melaksanakan ujian akhir. Meski begitu, Sumarsono tetap meminta satuan pendidikan untuk tetap mempersiapkan materi dan pendalaman materi, terutama bagi anak didik yang akan mengikuti ujian akhir semester. Selama PTM 100% ini, jam belajar siswa untuk SMP maksimal 6 jam dan siswa SD maksimal 4 jam.